Pemirsa seorang pengendara motor tewas setelah tertabrak truk box dan masuk ke kolong truk di Kabupaten Cianjur. Kecelakaan tersebut terjadi akibat korban tidak menggunakan lampu sen saat membelok, sehingga mengakibatkan truk yang berada di belakang korban panik dan tidak bisa mengendalikan kendaraannya. Beginilah kondisi motor korban yang masih berada di kolong truk usai terjadi kecelakaan di Jalan Raya Sindang Barang, Kecamatan Cikadu, Kabupaten Cianjur. Korban yang diketahui bernama Nasri, 55 tahun, tewas di tempat. Warga kemudian bernama remai menggotong jasad korban. Menurut keterangan warga, korban dan truk melaju satu arah menuju Cidaun, kendaraan korban melaju dengan kecepatan sedang dan persis di belakang korban ada truk bernomor polisi F8237KS. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan, korban dengan kendaraannya belok kanan tanpa memberikan aba-aba dengan lampu sen. Truk yang jaraknya terlalu dekat dengan kecepatan sedang tak bisa mengendalikan kendaraannya dan langsung menabrak motor korban. Motor itu kemungkinan belok, belok ke kanan tiba-tiba apakah dia menggunakan sen atau tidak, mungkin tadi harus ada penyelidikan lebih lanjut. Kemudian mungkin dari si trek ini adalah mungkin mengejar waktu, sehingga pada saat dia belok itu tidak tertahan. Sementara itu, sopir truk diamankan pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait kecelakaan tersebut. Sedangkan jasad korban langsung dibawa pulang untuk dimakamkan.